Kau tuh suara R1 Si alien tuh seperti apa ya Masuk satu aja, masuk satu Masuk satu Udah 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 Oke Udah 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 Siga lagi ya Apa Anjir Udah 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 mau nyala juru tadi juru Udah 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 nyala ini Udah kayak gini Efek dari Aduh Satu komponen Nanti gue akan Gue ceritain Apa itu komponennya Oke guys Coba dulu Mana situ Siapa ya Hei Sina Hei HAAA Akhirnya Akhirnya Ada guys Ada guys Balik lagi Gue Jangan rupa Varioski Kalian Aduh Akhirnya Yamaha R1 yang kalian tunggu-tunggu Yang beberapa dari kalian nanyain Akhirnya Akhirnya nyala juga gila Capek juga guys Dua kali gagal Dorong Tapi akhirnya Nyala juga Ngesan-nggesan abis Kacau Parah Gua lagi nengguin adek gua dulu Seperti gua bakal dijemput Gua bakal dijemput Buat kalian yang baru Jangan lupa subscribe dulu guys Karena subscribe itu gratis Seperti biasa Vlog hari ini Gua jalan-jalan di komplek lagi Tapi gua bakal ngasih tau ada fenomena yang unik nanti Buat kalian Maka jangan lupa subscribe dulu guys Subscribe ya Gila Nafas gua ganggu banget ya pasti Oke guys Bantengin terus vlog hari ini ya Peace Akhirnya Adek gua dateng juga dengan R1 nyala Mantap Boncengin gua Boncengin gua Wah balik Apa Oh iya Pelan-pelan ninjur Kapas koplingnya udah tipis Kapas kopling udah tipis ya Aduh guys Ngeri juga Dibonceng naik Yamaha R1 Tinggi banget cuy Sini aja Sini aja Sini aja Sini aja Aduh Ntar dulu Oke Menterolin Nih Koplingnya gua tekan Suaranya halus Dan gua lepas Oh beda ya Tipis ya Kapas koplingnya Oke guys Ini dia penampakan Yamaha R1 Temennya si Jasmine Si Alien Yang jarang banget keluar Dan hari ini gua bakal nge-vlog lagi Make si Alien ini guys Tapi ditemenin sama adek gua Nanti dia juga bawa Scoopy-nya dia Jadi Yamaha versus Honda Anjay Tapi dia nemenin gua ngintil dari belakang Karena takut-takut Takut-takut lagi Takutnya tiba-tiba Mogok di jalan guys Oke Thank you Sudah memberikan Sarbol ini kembali Oke guys Ini suara Crossplane-nya seperti ini Kurang lebih Gua bakal geber Biar kalian tau Suara R1 Si Alien itu seperti apa ya Kurang lebih seperti itu guys Ayo Nah ini guys Sekian lagi Gua bakal ngasih liat ke kalian Ini adalah penampakan Yamaha HR1 Swipe up team ya Swipe up squad Anjay Warna merah Livery yang edisi anniversary Dengan Ya Sebenernya gak banyak sih Modifnya Nanti gua bakal bahas Apa aja yang Udah gua modif Segala macem Intinya Ikutin terus Vlog gua hari ini guys ya Karena gua bakal ngasih Satu fenomena Yang menurut gua nih unik Hari ini tuh bakal seperti apa Oke Pantengin terus Vlog hari ini Subscribe Oke guys Kita akan coba riding hari ini Dan ngebahas Mengenai si Alien lagi ya Bersama dengan Sarbol gua hari ini Anjay The legend bro Sarbol Set Anjay Satu lagi Set Anjay Mantap sekali ya Sudah pas Dan kita akan siap jalan gas ya Bismillahirrohmanirrohim Kita jalan guys Bersama dengan Scoopy adek gua ya Let's go Oke guys Jadi vlognya hari ini santai aja Seperti biasa Gua masih muter-muter Komplek aja hari ini Karena Ya Suasanya cukup mendung Dan gua pengen ngasih tau ke kalian sih Sebenernya Jasmine itu punya temen Di garasi rumah Tapi emang jarang keluar Dan mungkin Beberapa orang Lama doang yang tau kali ya Nah sebenernya ada si Alien ini Yamaha R1 ini Tapi emang jarang gua publish sih guys Karena ya emang Ini seringnya dipake sama adek gua sih Yang paling kecil Dan Dia juga Sekarang akhir-akhirnya udah jarang main motor juga Karena sibuk dengan kuliahnya dia Tapi ya Sekali-kali lah kita panasin Dan kita buat vlognya ya Anjay Nah jadi ini Yamaha R1 Edisi yang anniversary Item merah putih Ya item merah putih Tahun 2012 guys Ya Jadi ini mesinnya dengan Mesin tingkat Cross plane Anjay Jadi beda ya guys Suaranya sama Jasmine Dia lebih agak kasar-kasar Gimana gitu ya Dan yang paling gua suka Dari motor ini adalah Satu ya Pertama yang paling gua suka sih ya Adalah Bentuknya ya guys Sepalanya ini Kayak Alien gimana gitu ya Mata dua gitu Terus jendol Anjay Ganteng banget lah menurut gua ya Dan Alien ini sebenernya Eh kenapa gua kasih nama Alien Karena tadi Karena bentuknya seperti Alien Dan gua suka banget sih Dari segi Batok depannya sih Palanya ya Yang kalo kalian bisa liat Disini speedometernya Seperti ini Ada tulisan R1 nya Nah dia ada beberapa mode juga sih guys ya Disini Ada mode STD Standart Terus ada Pokoknya bisa diganti-ganti Nah paling mantep itu mode A guys Itu Gua pernah nyoba sekali di antas hari Waduh itu motor kayak mau lompat-lompat guys ya Kayak kangguru lompat-lompat gitu ya Anjay Gua sampe Takut gimana gitu Jadi gua pake mode standart aja Nah Selain dari ini kokpitnya Yang paling gua suka disini adalah Bang Disini ada mode hazardnya guys Anjay Moge itu selalu ya Kalo misalnya Ciri khasnya tuh kayak mobil Ada hazardnya guys Di Jasmine ini gak ada hazardnya Apakah kita harus Tambah hazard untuk Jasmine Anjay Coba komen di kolom bawah ya Supaya terlihat lebih moge lagi ya Dan kemudian nih Seperti kalian bisa liat nih Sepionnya seperti ini Kanan-kiri ya Lengkap ya Sepionnya kanan-kiri lengkap Dan Sudah karbon juga Waktu itu nih Sepionnya kanan-kiri karbon Dan beberapa Parts juga udah karbon guys Dan sebenernya gak terlalu banyak sih ya Modifikasi yang sudah dilakuin di Yamaha R1 2012 ini Gak terlalu banyak Dan Ya seperti kalian bisa liat Inilah ya Penampakannya Yang paling Berasa sih menurut gua Dari hand grip sih Hand grip udah pake Rizoma warna merah Anjay Sesuai dengan Bodi Yamaha R1 ini guys ya Anjay Nih kalau kalian bisa liat disini Cockpitnya tampilannya seperti ini Dan dia guys Stabilizernya itu ada di bawah nih Ada di bawah ya Kalau kalian bisa liat ya Di bawah sana Nyempil ya Nyempil kayak Kayak BMW R90 yang pernah gua bawa Itu loh Di vlog BMW R90 guys Stabilizer itu gak kayak jasmin Di tengah gitu Tapi dia di bawah Dan kalau Lihat polisi turur Waduh Soknya Aman Sejahtera Bosku Aman Sejahtera Dan Apalagi yang pengen gua bahas Jadi motor ini ya Oh iya Kenal pot ya sih Posisi kenal potnya Ini sangat amat khas ya R1 ini ya Di pantat guys ya Tadi gua juga udah Ngagih highlight ke kalian Gimana rasanya Kalau di bonceng Nge-R1 ya guys ya Waduh Gua gak sangat amat Merekomendasikan sih Kalian jadi boncengan di R1 Karena Nunduk banget Tapi itu positifnya Kalau kalian punya cewek Atau gebetan Atau selingkuhan Diajak naik putar R1 Pasti Ya merosot-merosot guys Itu salah satu kelebihan ya Kelebihan dari motor sport Khususnya Motor R1 ini guys ya Tapi kalau kita Bahas lagi guys ya Perbandingannya dengan R1 baru Aduh jujur sih Gua goyang sih guys Gua lebih milih R1 baru sih Karena bentuknya itu yang Bersyukur 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 ada yang ada sekarang Yaudah kita syukurin aja Gitu loh Kalau misalnya ada rejeki lebih Mungkin tuker tambah Atau gimana Nambah Kita Gue gak tau sih ya Tapi ya Kalau kalian suruh milih Antara R1 2020 Yang 19 itu yang terbaru Yang matanya Kayak optimus banget Nah itu gue Lebih milih yang 2020 sih guys Yang terbaru lah R1 terbaru Nah guys Disini gue pengen ngasih liat ke kalian Jadi di salah satu tempat gue Daerah gue ini Gue sering lewat sini Yang tol baru ini Dan gue bisa ngeliat Samping kalian Di kiri ini ya guys Parah sih guys Ini ada mobil Mersi Tapi mobil Mersinya ini Di Apa yang bisa dibilang ya Nih gue Gue bakal berhenti Disini Ini mobil Mersinya Sumpah guys Mobil Mersinya ini Ya Ini tuh bener-bener Kalau kalian bisa liat Di antara Semak-semak guys Gue gak tau ini Ownernya Seperti apa Tapi gila Ini mobil Mersi Tapi ditaruh semak-semak Menurut kalian Seperti apa nih Apakah ini Treatment mobil yang bagus Apa enggak Tapi kalau kalian bisa liat nih Gue kasih liat ke kalian ya Bersama dengan adik gue Ini mobil Ditaruh di semak-semak guys Gila Gimana nih ya Owner ya Menurut kalian ya Apakah ini mobil Emang sengaja Taruh sini Apakah gimana Bersama dengan arwan gue Coba komen di kolom bawah ya Ini pokoknya ini Satu kejadian unik Menurut gue Gue baru pertama kali sih Ngeliat biasanya di Google atau segala macem Tapi beneran kejadian loh guys Ada Mersi Tapi ditaruh semak-semak Mantap lah ya Warga Depok Oke kita lanjut lagi guys Bismillahirrahmanirrahim Nah Balik lagi Kalau kita ngomongin ke Riding position guys Riding position dari Yamaha R1 ini sendiri Ini sebenarnya Dia Dibilang bongkok Iya-iya lah Sport Semua sport bongkok ya Dan Untuk Anak muda gitu ya Seumur 20an gitu ya Seumur gue gitu Ini masih cocok sih Tapi Yang paling parah ya Menurut gue ya Yang gue sebenarnya Nggak tahan juga Kalau bawa motor ini Adalah Ketika gue Pakai sendal Atau pakai sepatu Yang nggak Tinggi gitu guys ya Sumpah kaki gue Ini panas banget Karena dia Mesinnya ini Bisa buat Mata kaki gue Meleleh Cuy Parah Asli nggak bohong gue Dan Yang gue Keselnya juga Kesel lah gitu Setiap gue riding Kalau pakai motor ini Emang harus pakai Sepatu yang agak tinggi Dan pakai Kaos kaki Yang tinggi juga guys Karena Kalau enggak Kalian riding Macet-macetan di Jakarta Ini kaki Berasa banget sih Seribu cc Panas banget Cuk Nggak bohong Asli Makanya gue Gue salut sama orang Gue pernah lihat di Instagram Ada yang Bawa Yamaha R1 Buat harian Wah Itu gue RCTI Oke jempol Cuy Buat orang seperti itu Gue nggak tahu lagi Itu orang Bisa kuat Dengan motor 3000cc ini Dan gue sih Kalau pribadi Jujur ya Gue sih hari-hari Karena mobilitas juga Kesana-sini Gue lebih prefer Naik motor Matic Sumpah Naik irock Yamaha yang lain Semakin ketinggalan Karena ya Pertama Apa ya Bisa dibilang ya Nggak pegel Terus kemudian Kalau parkir Gampang gitu ya Kalau bawa motor Gede gitu Waduh Leot roongan guys Suaranya kurang lebih Seperti itu guys ya Dan Yang gue salut juga Dengan motor Matic Itu pertama ya Kalau harian ya Satu Lo nggak kena macet Seperti mobil Yang kedua Lo Parkir gampang Gitu ya Terus yang ketiga Bensin juga Lumayan bisa ngirit Gitu ya Kalau misalnya Mungkin cuaca Emang lagi hujan Atau segala macem Yaudah lah Nggak apa-apa gitu Naik mobil Kalau kondisi urgent Tapi kalau misalnya Nggak urgent-urgent banget Ya gue lebih prefer Naik Motor Matic Gitu loh guys Makanya gue sangat salut Orang yang pakai Moge harian Apalagi kayak Ducati Monster Ada tuh beberapa orang Gue liat Ngantor Apakah kerjaan Atau ke bisnisnya gitu Kemana-mana Naik Ducati Monster gitu 795 Waduh Gue salut banget sih Kemudian naik Apalagi ada yang bilang Naik Yamaha R1 Buat harian guys Waduh itu The best The best Gue akuin The best Nggak bohong gue Nggak bohong Sumpah coy Dan Ya paling Review singkat Mengenai Yamaha R1 Ini cukup sampai disini Aja Dan gue sangat amat salut Dengan orang Di deket rumah gue tadi Dengan Naromersinya Guys Di daerah semak-semak Cuy Naromobil Mercy Di daerah semak-semak Kira-kira motifnya tuh apa ya Komen di kolom bawah ya guys Dan Buat kalian yang suka Sama video Gue hari ini Jangan lupa Subscribe juga Like share Sama komen Sebanyak-banyaknya ya Karena kedepan gue bakal rutin Coba upload video Dan nggak cuman Mengenai Motovlog juga Paling Kedepan gue akan Membuat video-video Challenge Kemudian ada Nge-vlog juga Tapi muka gue keliatan Nggak cuman jalanan Dan motor doang Kira-kira ada ide apa Bisa DM gue di Instagram Atau komen aja guys ya Nah ini juga udah siang Kita juga Melewati masjid Nah kita akan Soal suhur juga nanti Tapi di rumah Karena gue harus masukin Yamaha R1 Ini sebelum Kehujanan guys Tapi kita Perkampungan guys Oke guys Mungkin sampai sini aja Gue sangat amat senang Buat kalian yang selalu Support gue Share video-video ini Ke temen-temen kalian Dan Klik subscribe ini Karena target gue Tahun ini Bisa nyentuh Di 100 ribu subscriber ya Biar bisa terus Menghibur kalian Semua Oke Bang Fadel Signing out Jangan lupa Like share Kemen subscribe Peace Waduh Pape dah Waduh Agak ribet Mutarnya guys